Jalan-Jalan Cuap Cuap Kira-kira kalau ke Medan 2 hari, serunya ngapain aja ya? Simak yuk vlog ini! Jauh sebelum hari Jumat, aku sudah pesan tiket di Traveloka untuk perjalanan ini. Tapi aku bayarnya nggak pakai duit, pakai poin gitu, karena aku sering banget belanja di Traveloka ya. Nah, akhirnya pulang kantor hari Jumat tuh, aku langsung terbang ke Medan. Selamat pagi dari Kuala Namu, setelah semalam tidur di bandara, pagi ini gue mau jalan, krembling di Kota Medan. Lepin ya, jangan nyatuh. Dari Bandara Kuala Namu ke Kota Medan, kamu bisa menggunakan kereta atau bus damri. Nah, untuk bus damri hanya 20 ribu rupiah, sedangkan dengan menggunakan kereta api 80 ribu rupiah. Setelah mandi dan menitipkan tas di hotel, aku langsung menuju destinasi wisata pertama. Nah, rencananya aku langsung meluncur menuju Jalan Ahmad Yani. Di sini, ada mansion tua milik seorang Taipan bernama Cong Afi. Paling karya yang ada di Medan, yang memberikan banyak kontribusi untuk Kota Medan. Ini adalah salah satu mansion-nya yang terkenal. Kita akan masuk ke dalam untuk melihat ada apa aja di dalam sana. Untuk masuk ke mansion ini, pengunjung dikenakan biaya 35 ribu rupiah untuk membeli tiket. Dan nantinya, akan ada seorang pemandu yang akan mengantarkan kamu ke setiap ruangan yang ada di mansion ini. Jadi, jangan bingung ya. Usai jalan-jalan di mansion, aku mampir ke restoran TikTok untuk bertemu dengan seorang blogger, yaitu Kanoni. Nah, akhirnya nih, bareng Kanoni ini, kita jalan keliling Kota Medan untuk melihat beberapa bangunan tua yang ada di sini. Salah satunya adalah kantor pos. Keren ya? Dan perjalanan memburu bangunan tua masih berlanjut. Kita sekarang jalan ke belakang gedung Losum, yaitu ada satu gedung bekas walayan bernama Wernhuis. Sekarang saya sedang berada di daerah Kesawan Medan. Nah, di sini banyak bangunan bangunan tua yang sebetulnya menarik untuk dijadikan objek wisata. Mau tahu bangunan tuanya apa saja? Ikuti perjalanan makhluk ya. Kata Kanoni, kalau diperhatikan lebih seksama, Kota Medan ini sebetulnya mirip dengan Pineng yang ada di Malaysia sana. Tapi sayang, gedung-gedung Dutua yang ada di sini tuh tidak dipertahankan keberadaannya. Dan sekarang kita berlanjut ke Pasar Hindu. Sekarang saya ada di Pasar Hindu. Sebetulnya ini adalah pasar biasa sih. Cuman karena sore dan lightingnya bagus, tempatnya jadi keren banget. Jadi, untuk kamu yang ke Matam Medan, ini bisa jadi salah satu tempat alternatif buat hampir foto Instagram. Tapi tip-tip sore hari. Terus paginya di sini juga bisa cari sarapan. Nah, kalau mau tahu foto-foto keci kita, apa namanya kita keramnya, Bu? Nyonya sepatu. Bukan nyonya sepatu ya. Tapi, bukan ada foto-foto keci di sini. Ternyata tempat ini juga jadi tempat buat foto pre-wedding. Oh iya, Kanoni itu ngajakin aku buat ngeliat mural pertama yang ada di Kota Medan. Tuh. Dan akhirnya juga perjalanan kita sih berlanjut ke Nasi Goreng Komdak. Kemudian juga beberapa tempat kuliner yang ada di Kota Medan. Aku lagi di Pekantan ya. Kawasan wisata kuliner ya. Di Medan. Kampung Madras. Apa? Kampung Madras. Di Kampung Madras. Oh, di Kampung Madras. Pekantan. Yang khas biasanya apa di sini? Mereka. Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Oh iya, benar deh. Setelah jalan, kita duduk sebentar. Kemudian kita pisah deh untuk istirahat malam sebelum aku melanjutkan perjalanan besok pagi. Sebetulnya aku tidak ada ide ya hari ini untuk kemana-mana. Tapi untungnya ada aplikasi Treat Advisor. Jadinya aku tahu destinasi wisata yang ada di dekat-dekat sini. Yaudah deh. Untuk memudahkan, aku langsung memesan ojek online dan meluncur ke destinasi pertama untuk hari kedua di Medan. Dan destinasi pertama untuk hari ini adalah Masjid Raya Al-Masun Medan. Nah, masjid ini milik Kesultanan Delhi. Nah, sekarang itu sedang ada renovasi gitu. Jadi, tidak terlalu cantik sih buat di foto. Tapi aku bahagia deh. Paling enggak tanpa depan, masjid ini pasti menjadi lebih cantik lagi. Nah, setelah buat ke masjid, aku jalan ke Istana Maimun. Dan aku sengaja sih buat kesininya itu di hari Minggu. Karena setiap hari Minggu ada pertunjukan musik Melayu dari jam 10 sampai jam 12 siang. Tiket masuk ke Istana Maimun hanya Rp. 5.000. Tapi kalau kamu mau menyewa pakaian adat, itu Rp. 35.000. Untuk kenang-kenangan nih fotonya. Menjelang siang, tata teman aku ngajakin ke gereja Geraha Maria Anma Valenkani. Yang desainnya itu mirip dengan kuil. Dan akhirnya, perjalanan ini ditutup dengan kunjungan ke penangkaran buaya. Tapi bukan buaya darat ya. Terima kasih sudah menimak edisi Jalan-Jalan Cuap-Cuap kali ini. Dan jangan lupa untuk memberikan komentar dan men-like video ini. Dan juga men-subscribe channel Danan Wahyu. Terima kasih buat Kanoni dan Tata yang udah nemenin aku jalan-jalan di Medan. Terima kasih sudah menonton!